Film ini bukan film horor religi yang hanya ingin menampilkan jump scare to jump scare, nakut-nakutin orang. Kembali berdiskusi setelahnya, what have I done in my life? Hai teman-teman semua, saya Farah Dinda Mufti berperan sebagai Sita. Saya Reza Radian berperan sebagai Adil. Saya Putri Ayudya berperan sebagai Ustazah Umayyah. Saya Runi Rudianti berperan sebagai Lani. Dan kita lagi ada di segmen Movie Talk. Saya Happy! Happy diajakin lagi yang jelas. Dan kelihatannya meskipun belum tahu waktu itu jadi apa, jadi siapa gitu tetap kita udah tahu Bang Joko tuh pasti meticulous soal pemilihan siapa jadi apa atau jadi siapa. Dan setiap tokoh tuh punya misterinya sendiri yang bikin kita sebagai aktor selalu punya ruang yang challenging untuk ngulik tokohnya, meskipun selalu udah dikasih at least a sheet of paper yang isinya tentang background karakter kita. Tapi nomor satu seneng banget diajakin bareng lagi, dua terasa tertantang gitu untuk jadi apa lagi nih sekarang gitu. Dan yang ketiga such an honor karena ini filmnya Bang Joko yang ke-10, jadi seleng banget gitu denger tayangnya pas lebaran. Uiih, kalo aku ngerasa kayak gak nyata karena aku adalah super fan Abang Joko dari karya pertama Abang Joko. Seneng banget nonton film-film Abang dan ternyata di film yang ke-10 ini itu berkesempatan untuk bisa tidak hanya kali ini menjadi penonton tapi juga kolaborator. Itu rasanya luar biasa dan kadang-kadang masih gak percaya. Terus mungkin lebih ke kayak sangat excited untuk melihat hasilnya karena dari naskah yang ceritanya luar biasa jembatannya adalah para tim Abang Joko dari semua departemen yang udah luar biasa. Keren banget di bidangnya dan para aktor-aktor yang saya idolakan ini jadi membayangkan karakter-karakter itu mereka mainkan. Bagaimana nanti hasilnya gitu sih. Kalo aku sejak pertama waktu pas Bang Joko sounding kayak kita main film yuk, ayo sama juga. Aku gak tau jadi siapa, bahkan aku gak tau filmnya apa, ceritanya kayak gimana. Kalo seorang Joko Anwar yang ngajak udah deh pokoknya aku percaya aja sama dia karena dia pasti akan membuat suatu karya yang bener-bener dari hati. Dan dia menyampaikannya itu pun juga bisa dibilang satu-satu persen gitu ya. Dan ini juga kesempatan aku untuk bisa kerjasama dengan Kak Reza karena itu juga adalah salah satu apa ya, doaku waktu itu. Aku pernah ikut kelas kamu waktu pas online kelas pas kita lagi yang pandemi inget gak sih? Itu waktu itu aku sempet bertanya beberapa kali sama Kak Reza. Terus aku dalam hati ya bilang, suatu hari aku pengen banget bisa main bersama sama Kak Reza. Alhamdulillah di project yang memang aku gak menyangka-nyangka ini bisa bermain dengan Kak Reza dan temen-temen yang luar biasa dan para senior yang sangat membantu dan apa ya, suka berbagi ilmu. Jadi ini adalah wadah belajar buat aku juga di industri film. Saya ditawari pertama kali itu, saya terima message dari Joko. Kemudian Bang Joko bilang bahwa ini ada satu peran dan ini gue sangat berharap bahwa ini bisa lu yang mainin gitu. Let me know if you interested. Abis itu saya dikirim scriptnya. Waktunya sangat tidak lama, sebentar sekali saya baca dan saya bilang saya, I'm in, ayo gitu. Dan saya rasa ini waktu yang tepat untuk memutuskan kembali ke film horror. Karena film horror itu bagi perjalanan karir saya itu adalah awal. Saya membuka karir saya dalam dunia film itu lewat film horror. So I have nothing against film horror atau menganggap bahwa film horror itu ah, gini, gitu dan lain-lain gitu ya. Tapi untuk bisa kembali ke film horror rasanya siksa kubur adalah pilihan yang amat sangat tepat. Jadi di setiap proyeknya seorang Joko Anwar, dia itu tidak pernah membeda-bedakan peran apa yang ada di dalam film tersebut. Mau banyak, mau karakter utama. Dia selalu memberikan yang tadi Kak Putri bilang. Ada background karakter, paling nggak ada satu lembar itu yang menjelaskan tentang karakter itu sendiri. Jadi kita tuh sebagai aktor sangat, kalau aku bilangnya kemarin sangat dimanja sekali. Karena kita kayak udah gampang banget bisa dibilang. Pekerjaan kita sudah sangat-sangat dibantu dengan background karakter itu. Kita udah dikasih nama panjangnya siapa, lahirnya kapan, bulan apa, bintangnya apa. Bahkan dari bintangnya aja kan kita bisa ngulik ya, dia itu karakternya seperti apa gitu. Terus dia sekolah di mana, dia punya kakak atau nggak, atau saudaranya dia main dulu sama siapa. Dan ada juga satu kejadian dalam hidupnya yang membuat, apa ya, kayak titik balik dalam hidupnya gitu loh. Kejadian penting dalam hidupnya tuh juga dituliskan. Jadi kita tahu akan dibawa kemana ya seorang sita ini. Dan yang paling aku senangi adalah, kalau di proyeknya Abang Joko, dia tuh selalu mau untuk one-on-one sama pemainnya gitu. Jadi kita pun kalau misalkan, kalau misalkan proses dalam proses membuat film tuh kan pasti ada proses readingnya ya. Jadi kita tuh reading yang memang sama dia gitu. Jadi apa yang dia mau bisa tersampaikan, tersalurkan dengan kita secara langsung. Jadi nggak ada yang miskom, nggak ada pihak tiga yang menyampaikan gitu. Jadi kita tahu sendiri dari Abang Joko dan kita juga bisa berdiskusi lebih dalam lagi tentang karakternya itu. Jadi mau dibawa kemana, mau sebesar apa nih ke tanda tanyanya sita dalam film ini gitu. Jadi pokoknya aku udah ngikutin aja dengan apa yang Abang ngomong lah gitu. Jadi misalkan, ya itu sih sebenarnya. Jadi semuanya emang tertakar gitu. Jadi maunya seperti apa, jadi nggak ada yang berlebihan, nggak ada yang kurang. Jadi pokoknya kalau ada yang kurang, dia pasti memperbaiki. Kalau ada yang aku kurang mengerti juga, aku juga bisa nanya langsung ke dia. Jadi kurang lebihnya yang paling besar porsinya di situ sih. Jadi karena dia tuh selalu punya jawaban dari semua pertanyaan. Jadi apapun yang kita tanyakan, pasti dia bisa jawab. Dan itu ya make sense. Jadi yaudah kita ikutin aja apa yang dia mau. Ya antara pro atau takut sebenarnya ya. Oke, secara singkat ya saya menjelaskan tentang Adil. Adil adalah seseorang yang memiliki trauma di masa kecilnya. Dia harus berhadapan dengan situasi masa lalu yang cukup berat. Seperti halnya dengan apendalian emosita. Mereka tumbuh berkembang di sebuah pesantren. Kemudian dua-duanya punya ruang lingkup pekerjaan yang berbeda. Dua-duanya memiliki traumanya masing-masing. Sampai akhirnya mereka harus berhadapan dengan sebuah situasi yang tentu saya gak bisa spill ceritanya. But that's pretty much about Adil. Fun fact, aku gak ketemu si Tayang ini waktu lagi main. Jadi kita semua ini yang menarik. Yang kita tahu kalau Bang Jokowi bikin film banyak banget tokohnya. Tapi rasanya tokohnya itu selalu tokoh penting. Betul dan banyaknya tokoh itu setiap tokoh pasti ada hubungannya dengan tokoh lain atau dengan peristiwa penting dalam filmnya. Nah, kebetulan untuk tokoh aku, aku adalah seorang mustazah yang baik, yang sayang sama santri-santrinya gitu. Dan berusaha untuk menyelesaikan sesuatu tentang apa yang dia lihat saat ini dan menjawab masa lalunya. Apa itu gak bisa cerita nih, kan ya? Tapi satu hal yang menyenangkan mungkin cuma ketahuan bahwa aku gak ketemu si Tayang ini, ketemu si Tayang lain. Nah, itu cluenya. Aku berperan sebagai Lani, Lani itu sahabatnya si Tayang ini. Lani itu adalah seorang caretaker atau suster ya di sebuah rumah jompo. Yang mana mungkin karakter Lani sendiri sebenarnya yang menarik adalah yang mungkin memang perlu banyak dipelajari adalah ada satu ketidaksempurnaan di fisiknya. Seperti apa nanti bisa dilihat di film. Tapi mungkin yang aku mau share adalah perjalanan untuk bisa mengetahui apa sih aspek-aspek dari pekerjaan seorang caretaker. Karena itu tuh sama Farah sempat jalan-jalan pergi ke beberapa rumah jompo di Jaboditabek. Dan itu sebenarnya adalah proses kami yang semoga membantu kami juga pada saat itu untuk bisa observasi, untuk bisa tahu, ngisi kepala lah, basically ngisi kepala sama apa yang biasa Lani dan Sita lakukan. Saya jujur, saya tidak melakukan riset apa-apa soal siksa kubur. Oke, soal siksa kuburnya ya. PR yang saya kerjakan adalah PR karakter adil. Apa yang dia alami, apa yang dia lalui, bagaimana perjalanan dia dalam film ini, kisahnya dia. Itu PR terbesar saya gitu. Tapi apakah kemudian itu membuat saya juga mencari lebih banyak tentang siksa kubur? Enggak sih. Jujur, saya tidak melakukan itu. Untuk risetnya sendiri, ya itu sih. Aku melakukan malah, ya bukan karena siksa kuburnya akan seperti apa dan bagaimana bentuknya. Karena ya memang ini kan sudah dibuat ceritanya oleh Bang Joko ya. Jadi yaudah kita mengikuti dengan cerita apa yang ada aja yang sudah dibuat. Nah, kalau aku memang lebih menggali karakternya bersama yang tadi sudah Lani, Runi sampaikan itu. Jadi karena kita tidak punya gambaran, kita tidak pernah melihat bagaimana sih caranya caretakers itu bekerja di Panti Jompo gitu. Kalau misalkan nurse itu, tapi kalau menurut aku nurse sama si caretaker untuk yang di Panti Jompo itu berbeda banget. Nurse itu memang ya melayani, kasih obat. Pokoknya singkatnya gitulah, apa namanya, sekolah juga berbeda. Dan mereka tuh kalau caretaker tuh bener-bener yang seperti hidup bersama dengan orang yang di Panti Jompo itu gitu. Jadi kayak aku nggak punya bayangan sebelumnya seperti apa. Makanya dengan ide briliannya Runi, ayo kita ke Panti Jompo yuk. Eh bener banget, Runi. Ayo kita kesana yuk gitu. Akhirnya kita cari-cari yang memang di daerah Jabodetabek. Ya kita datangin kesana, ada beberapa tempat ya waktu itu ya Rene. Terus ya kita melihat bagaimana caretakers itu bekerja sehari-hari menolong si orang-orang yang di Panti Jompo itu. Selain yang tadi Farah sampaikan, kalau untuk karakter Lani, mempelajari kebencian nih. Kebencian akan hidup. Jadi kebetulan Runi itu saya suka sama hidup. Saya juga suka dilahirkan. Tapi Lani tidak. Maka gap, gapnya ada gap kan nih? Saya nggak kayak gitu, tapi Lani seperti itu. Masuk ke dunia Lani caranya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk Lani. Maksudnya saya menulis banyak list kepertanyaan yang akan saya coba jawab apabila saya Lani. Untuk bisa masuk ke, karena ada banyak kejadian di adegan-adegan yang nantinya sebenarnya adalah dalam ternyata kutip hasil, bukan hasil ya maksudnya kayak udah rumutan efek dari kebenciannya. Dan kebenciannya dia terhadap hidup dan juga tidak adanya, lagi-lagi seperti yang Kak Reza bilang, tidak ada keluarga. To build on what Runi said dan echoing Mas Reza, aku setuju, Farah juga bilang fokus ke karakternya. Aku juga sama sih, lebih fokus ke soal karakternya, bahwa Umaya mengalami sesuatu dalam hidupnya. Dan ada gap tentang bagaimana Umaya berreaksi terhadap isu yang dibawa. Nah, nanti isunya apa harus nonton ya. Tapi reaksinya tuh beda banget. Putri gimana dan Umaya gimana? Nah, itu yang kemudian didiskusikan sama Bang Joko. Lebih banyak ke diskusinya sih, meneruskan perihal one-on-one dari Bang Joko. Dan juga Bang Joko suka bilang, kalau tiba-tiba ada ide apa, ada apa yang muncul di kepala, kabarin aja. Kayak misalnya nyobain suaranya Umaya tuh gini atau gini gitu. Jadi aku kasih pilihan, yang lebih ke yang mana gitu. Pembawaannya lebih yang A atau B gitu. Diskriminasi kemungkinan-kemungkinan pilihan bentuk karakternya. Challenge-nya dalam mungkin, karena film ini kan esensi tentang kehilangan itu besar sekali. Film ini berbicara tentang bagaimana trauma yang tadi saya sampaikan itu adalah tentang trauma kehilangan keluarga. Dan itu akan resonance ke banyak orang. Saya rasa ini yang membuat kenapa film ini akan sangat mudah sekali relate dengan banyak orang. Karena film ini membawa esensi itu. Bagaimana rasanya kehilangan keluarga di saat yang tidak pernah kita duga. Kemudian mereka harus tumbuh dan berkembang sendiri pada akhirnya, sendiri quote-unquote gitu ya. Nah rasa-rasa kehilangan seperti ini mungkin tiap-tiap individu akan punya kenangannya sendiri-sendiri. Itu justru jadi challenge terbesar kalau buat saya gitu dalam film ini. Bukan hanya persoalan merecall kembali soal momentum kehilangan, tapi bagaimana masuk ke dalam dunianya adil yang bersama Sita gitu. Yang ya perdebatannya ada di situ, rasa sakit hatinya ada di situ, rasa kehilangannya ada di situ mungkin itu kali. Makanya timbullah pertanyaan besar dalam diri Sita yang apakah agama itu benar? Itulah jadi sumber awal cerita ini dibuat. Waktu pas tahu ternyata memang kelilipan. Oh sering! Tidak terduga. Tidak terduga. Jika aku tahu siksa kubur dan perannya sebagai Sita ya udah ekspektasi aku ya udah pasti ada di dalam liang lahatnya lah. Nggak mungkin namanya juga di Sita dalam kubur ya. Nah cuma yang nggak aku habis pikir tuh bagaimana mereka tuh memvisualkan keadaan dalam liang lahatnya itu. Itu sih sebenarnya waktu itu yang aku masih kayak gimana ya. Dan waktu pas aku menjalani scene itu sih, wah luar biasa sih kayak kok bisa ya seorang Joko Anwar kepikiran untuk bikin setnya seperti ini, angle kameranya dari sini. Untuk Pak Ical tuh kayak terus, pokoknya itu dari, karena si set kuburan itu kan memang ada yang set dan ada yang asli. Ada yang benar-benar di tanah dan di gali gitu beneran dan memang ada yang set. Nah dari yang set itu, aku sampe nanya ke Bang Joko Bang nih, gimana sih ini? Siapa sih ini yang desain? Ya akulah gitu. Gila ya bisa-bisanya gitu. Terus dengan Pak Ical kamera, dia mengambil dari berbagai angle, bahkan dari ada angle bawah itu coba kebayangkan kayak gimana. Ini kok bisa sih aku tuh kayak gimana ya nih? Dia punya imajinasi yang sebegitu luar biasa gitu. Makanya wah, jadi semakin, kalau aku, aku semakin tertarik untuk, okay let's do it gitu. Gimana sih, aku jadi makin penasaran hasilnya seperti apa. Aku tuh tipe yang kalau misalkan ya aku bekerja itu, yaudah aku khusus bekerja aja. Dan sebenarnya aku lebih kayak gak peduli untuk masalah itu sih, jadi alhamdulillah sih gak ada apa-apa. Terowongan mungkin Putri sama Runi gak ada di set itu? Ada. Kita ngeliat aja, nonton aja udah terima kasih, tidak ada. Di set itu dingin, ya vibe-nya tuh sangat dingin gitu, karena mungkin itu salah satu terowongan tua usianya, mungkin 100 tahunan lebih. Salah satu terowongan yang cukup panjang yang ada di Indonesia, dibangun di era Belanda gitu. Jadi kebayangkan itu konstruksinya padat, apa ya suasananya tuh humid banget ya. Saya sih tidak terlalu nyaman jujur, berada di dalam situasi. Aku malah senang loh karena adem di dalam, sejuk banget juga daripada di luar. Ya adem sih, tapi ademnya tuh, adem, halo mbak. Adem. We're answering your questions, yes. Jadi, suasananya tuh sangat tidak apa ya, buat aku tuh, karena aku mungkin agak penakut ya, jadinya, wah. Menarik nih. Kayaknya enggak mau lama-lama, soalnya ditinggal sendirian kan. Ya waktu shot itu karena jauh, shotnya kan panjang terowongannya. Ya itu lumayan panjang soalnya terowongannya, kilo lebih. Iya, jadi karena terowongannya itu jauh dan saya tuh harus sendiri dulu, gitu, sebelum nanti ada yang lain-lain gitu. Itu malas nih. Itu lumayan agak krik, krik, krik gitu kan. Aduh, dan bukan lebar loh terowongannya, kecil terowongannya. Tapi karena aku enggak ditinggal sendiri kali ya, jadi aku enggak ngerasain itu kali ya, karena aku selalu rame-rame. Oh iya. Aku kan, jadi kamu doang ya sendirian. Aku sendirian enggak sih sebenarnya. Tempat kita sih sebenarnya, di Panti Jompo. Panti Jompo, iya. Ini yang menarik ya, Panti Jompo itu set. It's a set. Dan betapa luar biasanya tim artistik dari tim Bang Joko gitu ya, bagaimana membuat satu konsep warna dan desain dari Panti Jompo itu, dan itu terlihat begitu menyatu dengan semua karakter yang ada di situ. Betul, betul. Itu kayak jodoh-jodohan, dan itu juga aku dengar kan tempat itu baru last minute banget disetujuin untuk dipakai syuting. Saya beruntung tidak pernah dibesarkan karena ditakut-takuti akan sesuatu ya, jadi saya enggak pernah kayak gini, untuk kamu enggak boleh ini karena nanti kamu akan dibegini-in gitu, itu enggak pernah sih. Oh, like you bener deh. Iya, jangan keluar jam segini ntar digodol setan gitu, saya enggak pernah ngalamin kayak gitu-gitu sih. Karena aku masih mengalami itu sih. Aku mengalami itu sih. Jadi kayak yang memang ya dari apa ya, mitos-mitos yang ada, itu ada banget. Dan kalau untuk urusan siksa kubur sendiri sih mungkin bukan karena ditakut-takutin ya, cuma karena di sekolah ya aku mendapat pelajaran itu gitu. Oh, oke. Jadi ya memang aku tahu ya, namanya siksa kubur tuh akan ada siksa setelah kamu ya gitu. Tapi bagaimana bentuk sisanya, itulah yang membuat cara pandang saat aku udah gede itu. Kan dulu kita ya, kita telan mentah-mentah aja kan, waktu kita kecil yang namanya disiksa pasti kejahatan, sakit, udah babak belur lah gitu. Cuma konsep siksa itu sendiri sekarang jadinya kayak udah bergeser dari kecil itu sih. Aku TK sampai SMP itu di sekolah Islam. Oke. Jadi tahu persis yang disebutkan, bahkan dikasih lihat karena visualisasinya siksa kubur seperti apa. Tapi ajaran rumah itu lebih ke berbuatlah kebaikan selama kamu hidup. Dan nanti pasti ada balasan untuk berbuat jahat. Tapi apakah itu dalam bentuk siksa atau dalam bentuk apa itu, aku lebih mikirnya lebih ke kayak, highlight-nya lebih ke berbuat baiklah ketika hidup. Gitu. Aku sekolah katolik dari TK sampai SMP. Oh iya. Gak familiar. Kalau misalkan negeri itu, aku kan dulu, mau negeri mau swasta, kalau misalkan pelajaran Islam gitu. Mata pelajaran Islam ya pasti akan ada. Misalkan lagi membahas tentang hari akhir gitu misalkan, pasti akan ada dibahas tentang itu. Jadi memang konsepnya tuh kayak, oh oke. Aku sih lebih merasa bahwa tidak terlalu familiar dengan siksa kubur. Malah buatku, aku selalu diceritakan dari dulu agama tuh soal kasih. Jadi gak takut gitu ya. Begitu dengernya baru-baru sekarang-sekarang ini. Udah gitu sekarang siksa kubur, syutingnya asik juga. Jadi kayak gak ada takutnya gitu. Kalau ini saya mungkin agak keluar sedikit ya bahwa film siksa kubur ini sebenarnya kita tidak sedang hanya melulu membicarakan mengenai bagaimana siksaan-siksaan yang kita alami di dalam kubur. Bahwa itu merupakan part of the movie itu iya. Tapi film ini membawa kita mengingat kembali refleksi, kontemplasi lagi. Berfikir lagi tentang apa yang selama ini kita percaya, kita yakini, kita pilih untuk lakukan dan lain-lain. Jadi karena background karakternya itu sebenarnya mewakili banyak karakter manusia. Itu yang jenius dari Joko menurut saya dalam penuturan film ini. Bahwa dia mampu menghadirkan manusia-manusia yang ada di sekitar kita. Dia bisa misalnya saya melihat tokohnya Putri gitu. Di dalam jiwa saya pribadi dalam keseharian mungkin saya pernah mengalami apa yang Putri alami. Melihat Sita yang dialami Sita mungkin Putri pernah mengalami misalnya gitu. Jadi tiap karakter itu membawa manusia-manusia yang hidup diantara kita. Itu yang menarik. Jadi saya cukup punya kepercayaan diri bahwa film ini bukan film horor religi yang hanya ingin menampilkan jump scare to jump scare, nakut-nakutin orang. Film ini tidak ditujukan untuk dibuat untuk menakut-nakuti orang. Tapi membuat orang kembali berdiskusi setelahnya, what have I done in my life gitu sih. Bukan hanya soal kematian, bukan hanya soal alam kubur, tapi soal kehidupan sebenarnya. Saya rasa lagu itu kan sangat relate dengan filmnya ya. Tentang cerita film ini, tentang perjalanan filmnya dari awal sampai ending. Itu sebenarnya Bang Joko sendiri yang surprise juga bahwa setelah dipikir-pikir lirik lagu dari lagunya Opik ini sangat match sama apa yang mau kita usung dari film ini gitu. Dan lagi-lagi itu juga last minute. Last minute. Dan ditemukan. Iya. Iya, iya, iya. It's a magic moment kan. Iya, benar, benar, benar. Dan kalo diperhatikan lagu itu menurut saya adalah lagu yang di telinga masyarakat kita sangat familiar dengan lagu itu. Oh kalo nonton bareng. Iya. Iya maksudnya itu. Lebaran di bioskop. Lebaran di bioskop. Nah kalo tadi yang Kak Putri nambahin aja yang Kak Putri bilang kan memang ini kan ceritanya sangat dramanya tuh besar banget. Iya, iya, iya. Nah itu salah satunya. Apa kelanjutannya? Ya silahkan. Lengkapnya. Jadi lebaran di bioskop itu tuh abis kita salam-salaman, makan opor, pagi-pagi kan. Nah show pertama langsung berangkat. Langsung antri langsung. Show pertama langsung jalan tuh. Abis itu udah. Hai, saya Faradina Mufti. Saya Rezara Hadian. Saya Putri Ayudya. Saya Runi Rudianti. Saksikan Siksa Kubur! Mulai 10 April 2024. Lebaran di bioskop.